Halo saya Bapak Senanza, jumpa lagi di Senanza Channel Channel yang berisikan mengenai gaya hidup, wisat akun, travel, dan tips and tricks Kali ini kita mau stay kitchen dulu di dalam kawasan Ancol Yaitu di Discovery Hotel and Convention Ancol Untuk masuk ke dalam hotel ini, kita harus masuk ke dalam Ancol Yaitu kita harus memilih tiket masuk di gerbang utama Ancol Lokasi hotel ini dekat dengan Telaga Sampiran dan Dufan Jadi kalau kalian ingin wisata ke Dufan dan ingin menikmati wisata yang ada di dalam Ancol Kalian bisa menginap di hotel ini, jadi tidak perlu bolak-balik keluar dari kawasan Ancol Dulu sebelum pandemi, penghuni hotel mendapatkan free akses tiket untuk keluar masuk gerbang utama Ancol Namun setelah pandemi, penghuni hotel tidak mendapatkan fasilitas tersebut lagi Hotel ini merupakan hotel bintang 4 dan memiliki lokasi yang cukup strategis Selain dekat dengan beberapa spot wisata populer di kawasan Jakarta Utara Discovery Hotel and Convention Ancol juga berjarak tidak terlalu jauh dari tempat-tempat strategis lainnya Dari stasiun Kampung Bandan, akomodasi hanya berjarak 1 km Sedangkan untuk kemangga 2 square, buat ibu-ibu yang suka belanja nih Anda cukup menempuh perjalanan sekitar 1-2 km Dan apabila Anda ingin pergi ke bandara, ini bisa dicampai dengan berkendara dalam waktu setengah jam Dengan cara tidak macet Waktu ke sini, kita menginap di Superior King Sekarang kita mau ke kamarnya dulu ya Kita mau lihat seperti apa kamarnya Kami mendapatkan kamar nomor 549 Yaitu lokasinya di Lantai 5 dan di Pony Ponggung Kita scan dulu foto-nya Supaya bisa masuk dalam Nah, ini kondisi dalam kamarnya Nah, di sini untuk airnya Menyediakan hot water Kemudian shower Dan toiletriesnya Ya lumayan lengkap Tapi tidak ada bathtub di tipe kamar ini Seperti kamar hotel pada umumnya Dan di sini terdapat kukulas, AC, TV Kemudian air mineral, 2 botol Kemudian mini bar Ada juga coffee antimaker Disediakan di waktu hari ini Kami mengalakan pemesanan kamar melalui online Dan kami berikan notes disana Kalau sedang merayakan anniversary Nah, ternyata untuk anniversary Fasilitas yang diberikan hanya seperti ini Jadi ada tulisan di kertasnya Dan ada handuk di bentuk angsa 2 Untuk pemandangan dari kamar kurang bagus ya Di sini hanya tembok seperti itu Jadi, ya kalau untuk mencari view Jangan di kamar ini Nah, yuk sekarang kita lihat Fasilitas lainnya yang ada di hotel ini Untuk fasilitas seperti playground Kolam renang, lopi Itu terletak di ground floor Jadi kita mau ke ground floor terlebih dahulu Nah, ini dia untuk fasilitasnya Kolam renangnya cukup besar ya Di sini ada kolam renang untuk anak-anak Dan untuk dewasa Yang untuk dewasa dalamnya sekitar 1,2 meter Nah, di sini juga ada playground yang di luar Seperti itu ototan Kemudian untuk manjat Seperti itu Dan di sini juga ada discovery kids world Jadi, di sini ada ruangan untuk anak-anak bermain Tema kids world ini yaitu lautan Jadi, wallpaper-nya di ruangan ini Ini semuanya mencoba laut dan pantai Anak-anak pasti suka di sini Di sini juga disediakan mandi bola Kemudian meja dan kursi untuk menulis atau mewarnai Dan juga ada permainan blocks Dan permainan lainnya Untuk komputernya juga bisa dimainkan Selain itu juga bisa menonton TV di sini Tuh kan, anak-anak happy bisa main di sini Selain tempat bermain untuk anak-anak Di sini juga ada fasilitas untuk orang dewasa Untuk bermain tennis Atau buru tangkis Nah, ini untuk lapangannya Nah, selain itu di sini ada untuk tempat fitness Yang di sebelah kanan Untuk ruangan fitness dan spa Kemudian ini ada mini golf Dan juga taman Jadi, kalau mau duduk-duduk Menikmati pemandangan Sudah bermain di bawah Sekarang kita laik ke lantai 1 Di sini ada hukus Citi Untuk permainan yang berbayar Nah, di sini untuk listnya Cuma waktu kita ke sini sedang tutup Jadi, 90 menit itu 100 ribu Untuk full day-nya itu 200 sampai 250 Tergantung week day atau week in-nya Nah, ini lebih lengkap tempat bermainnya Namun, berbayar Keseberangan dengan hukus Citi Ini merupakan restaurant-nya untuk kita sarapan di pagi hari Nah, untuk menu-nya di sini ya lumayan lengkap Dari roti, mie, nasi Aneka nasi Aneka makanan berat Makanan pembuka Dan makanan penutup Di sini tersedia Dan rasanya juga lumayan oke Rastonya cukup luas Kemudian bersih Dan juga nyaman Pilihan makanannya pun juga banyak Jadi, ya oke lah Kalau untuk breakfast di hotel ini Oke, sobat Terima kasih telah menonton Jangan lupa di subscribe Dan di like ya videonya Klik subscribe Ingat, subscribe itu gratis Jangan lupa dinyalakan ya loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye